Israel melalui Gal Hirsch memberikan tawaran baru untuk pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, dengan dali untuk menghentikan perang di Gaza. Tawaran tersebut yaitu memberikan jalan aman atau safe exit bagi Sinwar dan keluarganya keluar dari Gaza. Hal ini disampaikan oleh utusan Israel untuk urusan Sandera. Gal Hirsch dalam wawancara pada selasa 10 September 2024 dikatakan oleh Gal bahwa pihaknya ingin para Sandera kembali ke tanah air dan demilitarisasi. Di sisi lain, Israel juga bersedia membebaskan para tahanan Palestina. Menurut Gal, tawaran ini sudah dirundingkan selama dua hari oleh pihak Israel. Namun ia menolak untuk menjelaskan lebih jauh mengenai tanggapan soal tawaran tersebut. Gal berujar tawaran ini sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan solusi baru karena prospek gencatan senjata yang tak menemui titik terang. Terkait tawaran tersebut belum diketahui apakah Hamas akan menerimanya atau tidak. Mengingat sejarah operasi Israel yang juga menargetkan anggota Hamas di luar negeri. Seperti kematian kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Meski begitu, sejauh ini Israel sama sekali belum mengklaim sebagai penyebab kematian Haniyeh. Terima kasih telah menonton!